Oke, kali ini kita akan membahas kebijakan masa pendudukan Jepang. Nah, sebelum kita membahas apa aja kebijakan masa pendudukan Jepang, kita bahas dulu apa itu pengertian dari pendudukan ya, atau occupation. Occupation, pendudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu proses cara perbuatan menduduki atau merebut dan menguasai suatu daerah dengan kekuatan militer. Jadi, titik tekan pendudukan adalah pada kekuatan militer. Pendudukan kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata occupation. Occupation tulisannya ya. Occupation. Nah, pendudukan Jepang, kenapa disebut pendudukan Jepang Pak? Kenapa? Bukan penjajahan Jepang. Seperti zaman Belanda dulu, penjajahan Belanda. Nah, ternyata ada perbedaannya. Pendudukan berbeda dengan penjajahan. Apa faktor pembedanya? Faktor pembedanya adalah kalau pendudukan, aspek kekuatan militernya lebih atau sangat dominan. Pendudukan itu kata kuncinya kekuatan militer, militer sangat dominan. Sedangkan pada masa penjajahan Belanda, kekuatan militer nggak begitu dominan. Tapi sipil yang lebih dominan, pemerintahan politik ya. Makanya kalau ada pertanyaan tentang apa perbedaan pendudukan dengan penjajahan. Kalau pendudukan itu ciri khasnya atau karakter utamanya adalah kekuatan militer sangat dominan dalam menguasai suatu negara. Sedangkan kalau penjajahan militer tidak sedominan itu. Karena lebih dominan sipil. Kalau penjajahan kan kata lainnya kolonialisasi. Makanya masa pendudukan Jepang dalam beberapa literatur barat juga disebut occupation of Japanese. Japanese occupation. Pendudukan Jepang. Bukan kolonialisasi Jepang atau Japanese kolonialisasi. Tapi Japanese occupation. Di masa pendudukan Jepang ada berbagai kebijakan. Antara lain militer, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Apa aja kebijakannya? Yuk kita bahas satu persatu ya. Kebijakan di bidang militer. Pertama, pemerintah pendudukan Jepang membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga wilayah pemerintahan militer. Berikut ini adalah gambar peta dari pemerintah militer Jepang. Ini dibagi dalam ketiga wilayah. Wilayah pertama. Yang ada lingkaran biru ini. Nomor satu adalah pemerintah militer angkatan darat. Rikugun ya. Angkatan darat tentara ke-16. Tentara ke-16 ini adalah divisi militer punya Jepang yang mengkomandoi wilayah di Pulau Jawa dan Madura. Tentara ke-16. Pusat pemerintahnya di mana? Di kota Jakarta. Jadi kalau ada tentara ke-16, tentara ke-25, armada selatan ketiga. Itu adalah nama divisi militer. Wilayah yang ada arsir ini. Ini wilayah tentara ke-16, angkatan darat atau Rikugun. Selanjutnya pemerintah militer angkatan darat atau Rikugun juga nih. Tapi divisinya beda lagi nomor divisinya. Yaitu tentara ke-25. Ke-25 yang menguasai wilayah Sumatra. Nah wilayah-wilayah ini ya. Sumatra. Pusat pemerintahnya di kota Bukit Tinggi di Sumatra Barat. Tentara ke-25. Selanjutnya ada pemerintah militer angkatan laut. AL ya atau Kaigun. Divisi militernya namanya apa? Armada Selatan ke-2. Menguasai wilayah apa aja? Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Sulawesi, Kalimantan, Maluku. Dan ada tambahan lagi ini Nusa Tenggara. Nusa Tenggara sama Bali ya. Ini Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Wilayah yang di arsir ini. Itu yang pemerintah adalah Armada Angkatan Laut. Atau Kaigun. Armada Selatan ke-2. Pusat pemerintahnya di Makassar. Di sini Makassar ya. Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada peta nanti kalau di ujian ada peta seperti ini mungkin ya. Terus dikasih tanda huruf atau angka. Kalian cek aja. Itu wilayah mana sih dari pusat pemerintahan militer Jepang? Yang megang siapa? Tentara mana? Ke-16? Ke-25? Atau ke-2? Dan itu Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Yuk kita lanjut. Kebijakan militer masa pendudukan Jepang antara lain selanjutnya. Pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer. Yuk pertama kita bahas organisasi semi-militer. Ada Seinendan. Ada Keibodan. Ada Fujinkai. Seinendan itu adalah barisan pemuda. Dari kata Seinien. Seinien itu artinya pemuda. Organisasi ini dijadikan pada 9 Maret 1923. Tujuannya adalah melatih pemuda berusia 14 sampai 22 tahun untuk menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri. Sebenarnya ini kata-kata yang halus ya menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri itu menjadi semacam mirip-mirip wajib militer tapi belum full militer banget. Intinya mempertahankan tanah air sendiri. Ya pada akhirnya Jepang ingin nakat Indonesia itu membantu mereka dalam perang gitu. Cuma ini kata-katanya diperhalusnya menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri. Anggotanya itu pemuda seukuran anak SMA ya. SMP akhir sampai SMA terus sampai anak kuliahan nih. Umur-umur segini. Terus Keibodan. Keibodan atau barisan pembantu polisi. Keibodan berasal dikata Keisatsu. Keisatsu artinya polisi ya. Jadi kalau ada organisasi nama Keibodan berarti dia tugasnya membantu tugas-tugas polisi. Jadi organisasi ini didirikan 29 April 1943. Tugas membantu polisi Jepang dalam kegiatan seperti penjagaan lalu lintas, mengamankan di jalan raya gitu ya. Mengatur lalu lintas di jalan raya dan pengamanan desa. Pengamanan desa itu kalau sekarang mirip dengan hansip ya. Pertahanan sipil mungkin gitu. Anggotanya lah pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Ini orang-orang yang sudah lulus kuliah dan orang-orang pekerja ya. Umur-umurnya. Kalau jika sekarang. Selanjutnya ada Fujinkai. Barisan wanita. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1953 tugasnya mengerahkan tenaga wanita untuk memperkuat pertahanan dengan caranya apa? Mengumpulkan dana wajib. Anggotanya adalah wanita berusia lebih dari 15 tahun. Ini Fujinkai. Selanjutnya ada organisasi militer. Ada dua nih organisasi militer di masa Jepang yang terkenal ya. Yang mana di dua organisasi ini rakyat Indonesia banyak terlibat. Ada Heiho dan Beta. Heiho atau Barisan Pemantu Perajurit Jepang. Dibentuk pada bulan April 1943. Anggotanya adalah pemuda badan yang sehat, kelakuan baik, usianya 18-25 tahun, ini anak-anak kuliahannya, berpendidikan paling reda sekolah rakyat atau SD sekarang. Minimal mereka bisa baca tulis berhitung ya. Jadi Barisan Pemantu Pemantu Perajurit Jepang. Heiho ini adalah pemuda yang nantinya akan diterjukan langsung dalam membantu Jepang di Perang Asia Timuraya. Nah Heiho nanti perginya juga bareng dengan PETA. Pasukan PETA. PETA ini dibentuk pada 3 Oktober 1943. Atas usul dari seorang nasionalis Indonesia yang kooperatif dengan Jepang. Yaitu Gatot Mangku Peraja. Tujuan pembutuhkan PETA adalah sebagai kekuatan terakhir. Kekuatan terakhir pembantu Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Jadi pembantu Jepang itu yang pertama pasukan pembantu Jepang itu adalah Heiho diterjunkan di bagian depan, di depan tentara Jepang yang beneran orang Jepang ya. Terus Heiho kalau sudah berguburan nanti didatangkanlah PETA sebagai pasukan pembantu yang terakhir. Nah kalau PETA juga masih kalah dalam medan tempur, baru tentara Jepang yang asli yang ikut. Jadi orang Indonesia dibikin sebagai pion. Atau dalam kata lain seperti tumbal ya kasarnya. Seperti itu. Oleh pemerintah pendudukan Jepang. Jadi ya kenapa bersifat pendudukan, bersifat militeristik? Karena seluruh kepentingan penguasaan Jepang di Indonesia itu untuk kepentingan memenangkan Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Kita lanjut ke kebijakan politik. Ada kebijakannya itu gerakan 3A. Nah gerakan 3A ini kalian ingat semboyan mereka yang sangat terkenal ya. Yang tujuannya itu menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam kepentingan Perang Asia Timuraya. Apa semboyannya? Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Nippon itu nama lain dari Jepang ya. Nippon, nah ini poster gerakan 3A nih. Dibaca saja dari kanan ya. Nippon. Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. 3A berarti 3 Asia. Gerakan yang dipimpin oleh Mr. Samsudin ini gerakan 3A lalu bubar. Dan dinyatakan dibubarkan pada September 1942 karena kurang menarik simpati masyarakat. Slogan-slogan ini masyarakat masih cukup takut ya dengan kedatangan orang asing ketika itu. Kemudian kebijakan politik berikutnya adalah gerakan anti-barat. Pemerintah pendudukan Jepang melarang semua hal yang berkaitan dengan hal yang berbau barat. Nanti tentang contoh kebijakan yang tentang gerakan anti-barat ada videonya ya. Nanti bapak play. Kita lanjut dulu sebentar ke Sendenbu. Sendenbu adalah badan propaganda. Propaganda. Propaganda apa sih Pak? Propaganda itu semacam menyuarakan suatu argumen atau pendapat yang mana pendapat itu harus diterima dan dianggap suatu hal yang benar. Intinya menyuarakan suatu pendapat dan pendapat itu harus diterima seolah-olah itu benar semua. Sendenbu dibentuk pada Agustus 1942 tugasnya melakukan propaganda dan menyediakan informasi tentang pemerintah sipil bagi kekaisaran Jepang. Jadi tokoh-tokoh politik Indonesia ini diselidiki juga dalam propagandanya Sendenbu ya. Nah oke. Tentang gerakan anti-barat Bapak putarkan videonya. Seperti apa sih? Kira-kira contoh kegiatan Jepang yang anti-barat itu. Seluruh bangsa Indonesia mengetahui tentang patung yang pih tersumpun karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jendera pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Kurang lebih 300 tahun yang lalu patung itu didirikan di Jakarta. Untuk memperingati satu tahun sejak para tentara Dainipong datang di Pulau Jawa pada bulan mat di Jakarta dilangsungkan upacara menurunkan patung yang pih tersumpun dari tempatnya. Selamat dibawa pemerintah Belanda Almarhum berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkerman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh para tentara Dainipong. Oke, jadi tadi adalah video yang di masa pendudukan Jepang itu tentang penurunan patung Jan Pieter Zunkun. Jan Pieter Zunkun itu gubernur jenderal VOC ya. Jadi hal-hal yang berbau Belanda itu dihancurin, dimusnahin. Juga di video itu dikatakan pemerintah pendudukan Jepang itu lebih baik lah daripada Belanda. Karena Belanda dianggap sebagai imperialis atau penjajah bagi bangsa Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang juga yang penjajah juga gitu. Itu propagandanya seperti itu kalau dari video buatan Jepang ya. Yuk kita lanjut. Nah, kebijakan politik berikutnya adalah pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi yang bernama PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat pada 16 April 1943 dengan tokoh pemimpinnya yang kita kenal sebagai tokoh empat serangkai ya. Empat serangkai. Yaitu ada Bung Karno, Insinyur Skarno, terus ada Kiai Hajar Dewantara, ada Mohamad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mancur. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh pemimpin dari PUTRA orang-orang Indonesia. Nah, namun PUTRA kemudian dibubahkan oleh Jepang pada tahun 1944. Karena PUTRA dianggap Jepang lebih mengerahkan rakyat Indonesia kepada kemerdekaan Indonesia. Jadi, empat tokoh ini bekerjasama dengan Jepang. Tapi sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan rakyat Indonesia agar meraih kemerdekaan Indonesia. Biar lebih semangat gitu. Meraih kemerdekaan Indonesia, walaupun kita sempat sedikit tunduk ya dengan Jepang. Nah, ada beberapa pertanyaan penting ya tentang, kok bisa sih? Tokoh nasionalis Indonesia kayak Bung Karno dan Bung Hatta yang di masa Jepang itu sangat radikal melawan Belanda. Tapi di jaman Jepang bahkan mereka sangat tunduk. Kelihatan sangat tunduk, sangat patuh terhadap Jepang. Nah, alasan mengapa nasionalis Indonesia bersihkan kooperatif atau bekerjasama dengan Jepang adalah karena nasionalis Indonesia melihat adanya harapan bagi rakyat Indonesia bisa merdeka melalui kerjasama dengan Jepang. Jadi ada harapan. Karena di masa Belanda itu, Belanda sangat menutup habis-habisan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Jepang sempat menjanjikan di awal mereka datang bahwa Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajahan barat. Iya, bebas dari Belanda. Tapi dijajah juga oleh Jepang. Realitanya kan begitu. Tapi tokoh-tokoh nasionalis kita beranggapan bahwa janji Jepang itu bisa membawa harapan yang kita bisa ada kendaraan atau sarana agar rakyat Indonesia bisa merdeka. Nah, lalu kenapa Jepang mau mengajak tokoh yang sebelumnya di masa Belanda itu buronan atau sangat radikal melawan pemerintah kolonial Belanda? Kenapa Jepang mengajak? Pertama, ada faktor Jepang itu ya anti-barat gitu. Semua tokoh yang anti-barat akan dijadikan teman oleh Jepang. Bukannya Bung Hatta itu anti-Belanda banget kan. Makanya dijadikan teman. Nah, selain itu ada tujuan utamanya lagi. Di balik itu ternyata Jepang punya ambisi tersembunyi yaitu agar bisa memudahkan pengerahan potensi rakyat untuk kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Jadi dengan mengajak tokoh-tokoh ini bekerjasama dengan Jepang maka diharapkan rakyat Indonesia ikut. Oh iya, Bung Karno Bung Hatta ikut dalam organisasi bentukan Jepang. Makanya rakyat boleh ikutlah. Ayo ikut yuk. Biar rakyat kalau udah ikut tertarik maka rakyat akan punya potensi untuk nanti membantu Jepang dalam perang. Nah, terkait dengan bagaimana peran tokoh nasionalis Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang dan seperti apa tindakannya? Ada dua video nih. Video tentang Putra. Bung Karno mempromosikan tentang Putra dan ada tentang sikap kooperatif. Contohnya Bung Karno ya dalam masa pemerintahan pendudukan Jepang. Gitu. Kita lihat ya. Oke. Cek. Ini video Bung Karno. Sudara-sudara, sekali lagi jawabnya haruslah aku seorang putra oleh karena aku tidak mau bernama anak yang juhaka. Sudara-sudara, sekarang saya ajak berskorak tiga kali putra 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 hidup putra terima kasih. Maka sudah berubahlah keadaan di Jawa tenaga 50 juta jiwa di Jawa sudah bersatu padu. Kita sudah berjanji dengan teguh hati bahwa kita tentu meruntuhkan Amerika Inggris sambil membangun Jawa baru di samping bala tentara Dainipong. Ya, itu dia. Video tadi ada orasi dari Bung Karno yang mempromosikan putra yang merupakan lembaga bentukan Jepang. Jadi, di situ Bung Karno terlihat sangat bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Padahal sejatinya itu hanya sebagai strategi ya. Strategi Bung Karno untuk mencari jalan agar bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka nanti. Nah, ada beberapa video lagi. Ada tiga video menunjukkan Bung Karno ini wah, kolaborator Jepang banget ya. Sangat bekerja sama dengan Jepang. Kok bisa sih? Ya, kita lihat. Oke, video kedua. Paduka Yang Mulia kami bertambah setia kepada Dainepon bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dainepon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing dan menyusun negeri-negeri itu di dalam satu lingkungan kekeluargaan dan kemarburan bersama di bawah pimpinan Dainepon Paduka Yang Mulia sekali lagi kami mengucap terima kasih atas pemberian Tuhan dan terima kasih atas kedatangan Tuhan kami berdiri di belakang Tuhan dan di belakang Dainepon kami serahkan segenap kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini hidup Dainepon hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris sedianlah Paduka Tuhan oke video yang ketiga kami berjanji akan bekerja sepenuh-penuh tenaga bersama dengan pemerintah bala tentara agar supaya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timuraya letak tercapai percayalah Paduka Yang Mulia Panglima Besar bahwa kami akan setia menjalankan kewajiban yang kami terima untuk menyelenggarakan cita-cita yang suci yang dituju oleh bala tentara Dainepon kami percaya bahwa dengan ikutnya orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negeri rakyat akan memperbanyak tenaganya untuk menyiapkan segala alat yang perlu untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris dan Amerika dan Belanda Oke anak-anak jadi kalau kita lihat di tiga video ini kok bisa sih Presiden pertama Indonesia itu memihak banget kepada pemerintah pendudukan Jepang yang notabene adalah penjajah kita ketika itu ya nah di video pertama Bung Karno itu sebelum berpidato mengajukan sorak-sorak Tenoheika Banzai atau Long Life The Emperor ya panjang umur Sang Kaisar yang mulia Kaisar gitu Kaisar siapa Kaisar Hirohito Kaisar yang memutukan Jepang ketika itu dan di video yang kedua tadi Bung Karno itu berpidato di hadapan seorang tokoh militer Jepang namanya Hideki Toju yang merupakan pameng lima militer Jepang di Indonesia ya ketika masuk pendudukan Jepang gitu jadi dia menyatakan kestiaan orang Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang untuk mengalahkan sekutu dan di video dua di video tiga juga sama tadi Bung Karno menyatakan pidatonya di depan panglima militer Jepang juga tapi beda orang itu Hitoshi Imamura ya gitu nah dia menyatakan bahwa rakyat bersedia membantu Jepang terus bisa Bung Karno menjamin bahwa rakyat Indonesia bisa tertarik untuk membantu Jepang nah dari sini terlihat sekali Bung Karno sangat kolaboratif sangat bisa bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang namun tindakan Bung Karno ini tidak lain adalah untuk strategi strategi agar apa agar rakyat Indonesia punya jalan untuk merdeka gitu mungkin Bung Karno bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah pendudukan Jepang agar rakyat Indonesia nanti merdeka gitu kira-kira begitu padahal di masa kolonial Belanda dulu Bung Karno itu nggak mungkin pidato di depan pemerintah kolonial Belanda sambil bilang kami bersumpah setia berjanji lalali segala macem gitu nggak mungkin tapi di masa pendudukan Jepang ini Bung Karno dan beberapa tokoh lain itu bahkan sampai menghormati pemimpin dari Jepang itu memang sungguh unik ya kalau ngeliat ini kalau ada yang bilang Bung Karno selalu melawan pemerintah penjajahan ternyata di masa Jepang dia mau bekerja sama gitu mungkin sebagian orang akan kaget namun ya tindakan Bung Karno ini hanya sebagai strategi agar rakyat Indonesia punya jalan untuk merdeka gitu ya yuk kita lanjut ke kebijakan berikutnya oke paduka yang oke ya pemerintah pendudukan Jepang di masa perkekuasannya adalah menghapuskan dan melarang semua organisasi politik tapi hanya disisakan satu yaitu Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI MIAI ini kenapa nggak dibubarin oleh Jepang karena bersikap anti-barat selain itu kekuatan MIAI juga sangat bagus ya karena melibatkan seluruh umat Islam di Indonesia namun pada tahun 1943 MIAI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap membahayakan Jepang dari segi simpatisan MIAI itu adalah mayoritas orang Islam yang merupakan mayoritas penduduk se-Indonesia jika di dalam MIAI ada provokator untuk melawan pemerintah pendudukan Jepang maka Jepang sangat khawatir pemberontakan itu akan mengganggu stabilitas kekuasaannya makanya Jepang kemudian mengganti MIAI dengan Masyumi atau Majus Yuro Muslimin Indonesia kemudian pada tanggal 1 Agustus 1943 Jepang membentuk Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat yang bertugas untuk mengusulkan tindakan yang perlu diambil Jepang dan menjawab pertanyaan terkait bidang politik Dewan Pertimbangan Agungnya mungkin kalau kita kenal dalam era modern ini dan selanjutnya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa di tahun 1944 ini kelanjutan dari PETA PETA kan tadi dibubarkan 1944 PETA nanti kinerjanya dilanjutkan oleh Jawa Hokokai intinya yang mengerahkan semangat rakyat agar tetap membantu Jepang dan tetap setia bahkan rakyat harus mengorbankan dirinya dan berbakti pada pemerintah pendudukan Jepang demi kemenangan Jepang dalam perang dengan MLMB propaganda tadi ya yuk kita lanjut ke kebijakan sosial di masa pendudukan Jepang ada Romusha ada Jugun Ianfu ada Tonarigumi dan sistem stratifikasi sosial di masa pendudukan Jepang kita bahas yang pertama tentang Romusha Romusha adalah tenaga kerja paksa di masa pendudukan Jepang mereka biasanya dipekerjakan untuk di bidang pertanian sebagai buruh tani disuruh nanam padi untuk menghasilkan beras terus mengangkut barang-barang tambang seperti batu bara minyak dan sebagainya bahkan membangun infrastruktur seperti jalan raya dan bagian-bagian jembatan nah Jepang menyebut Romusha bahkan sebagai pahlawan pekerja ini sebagai propaganda ya untuk mempromosikan agar rakyat Indonesia tertarik dan simpati kepada Jepang jadi rakyat Indonesia kalau dibilang oh ikut Romusha nanti kita dibilang sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi nah Romusha ini juga dijanjikan gaji yang lumayan ya sebagai pekerja dan proyek-proyek punya pemerintah pendudukan Jepang namun realitanya banyak nasib Romusha itu yang sangat memprihatinkan sangat memprihatinkan nasibnya makanya Jepang selalu melakukan propaganda agar rakyat Indonesia yakin dan mau ikut dengan Romusha gitu yuk kita lanjut dulu ke Jugun Ianfu Jugun Ianfu itu adalah semacam sistem sosial yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu dari perempuan penghibur bagi tentara Jepang ini jadi tentara Jepang itu mempekerjakan wanita-wanita muda wanita-wanita muda Indonesia sebagai PSK pekerja seks komersial untuk menghibur tentara Jepang nah tentara Jepang ini kan datang dari Jepang meninggalkan istri atau pasangannya dan ketika dia bertugas di Indonesia kebutuhan biologis harus tetap dilanjutkan makanya pemerintah Jepang pemerintah pendudukan Jepang memfasilitasi tentara mereka agar punya hiburan biologis tadi makanya secara paksa pemerintah pendudukan Jepang memaksa rakyat Indonesia khususnya kaum wanita untuk menjadi tentara sorry menjadi penghibur tentara Jepang nah inilah yang sangat kejam ya bagi para kaum perempuan mereka dieksploitasi sebagai PSK bagi tentara Jepang dan enggak cuma ada di Indonesia nih Jugu Nianfu Jugu Nianfu ada juga di Thailand Myanmar Vietnam bahkan Korea gitu nah selain itu di bedang sosial yang lainnya ada pembentukan tonari jadi secara harfiah tonari gummi adalah perkumpulan tetangga rukun tetangga RT gitu nah dan di kebijakan berikutnya ada sistem stratifikasi sosial nah ini diagramnya ya paling atas ada Jepang di bawah Jepang persis ada pribumi Indonesia bumi putra Indonesia di bawah Indonesia ada timur asing selain Jepang kayak Tiongkok Korea Arab India Persia dan sebagainya terus yang paling bontot paling bawah adalah Eropa yang jadi pertanyaan adalah di masa penduduk sorry di masa penjajahan kolonial Belanda rakyat Indonesia pribumi Indonesia diletakkan di kasta paling bawah di stratifikasi paling bawah oleh Eropa Eropa paling atas tapi di masa pendudukan Jepang kenapa Jepang paling atas dan Indonesia pribumi Indonesia berada di peringkat kedua karena pemerintah pendudukan Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia agar setia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya jadi intinya propaganda lagi untuk menarik simpati rakyat Indonesia rakyat Indonesia ditempatkan di posisi kedua setelah Jepang gitu ya oke yuk kita tonton satu video tentang promosi atau propaganda pemerintah pendudukan Jepang agar rakyat Indonesia tertarik mau ikut dalam promosi ini ada sebuah lagu video klip judul lagunya itu Mars pekerja ya yang nyanyikan orang-orang Indonesia dan itu direkam oleh lembaga kebudayaan bentukan Jepang yuk kita lihat ini dia musik bekerja 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 ia ada satu botol pandagu juta asawa penuh berlintur tani membantu menyayung jangkong semua ketani kinyar gendina tenaga bekerja tiga berkata kukur hampir tahun kekutuk bukada 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 iya dan satu judul termanen menang melayan melayan malam melawan badan om akum rusak melayan dinyat ternyira tenaga bekerja pagu berkata kukur hans kukur kekutuk Oke itu dia lagu propaganda dari pemerintah pendudukan Jepang Agar ikut dalam rumusa Jadi menjadi rumusa itu adalah pekerjaan yang mulia lah Dalam propaganda Jepang Padahal nyatanya rumusa itu adalah tenaga kerja paksa Yang mereka pasti tersiksa ya Itu mirisnya Nah kita lanjut ke kebijakan bidang ekonomi Di dalam kebijakan bidang ekonomi ini Pemerintah pendudukan Jepang melakukan penyitaan Terhadap seluruh aset peninggalan kolonial Belanda Bank, gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung infrastruktur dan sebagainya Itu disita oleh pendudukan Jepang demi kepentingan perang Selanjutnya Jepang menerapkan sistem autarki Pengertian autarki ini semacam sistem ekonomi Yang mengharuskan setiap daerah memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri Autarki Memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tanpa bantuan dari daerah lain Maksudnya gimana Pak? Autarki ini contohnya seperti rakyat indah mayu Yang kita kenal sebagai produsen beras yang banyak di Jawa Barat Rakyat indah mayu itu harus bisa menanam padi Bahkan sampai memanen dan jadi beras Itu mereka harus mencukupi kebutuhannya sendiri Bahkan bisa membantu daerah lain Takat tercukupi dapat beras yang banyak dengan sistem autarki ini tanpa bantuan daerah lain Itu autarki Terus selanjutnya ada kumiai Kumiai ini kooperasi yang bertujuan untuk kepertinggal bersama Kumiai kooperasi Biasanya itu tentang kooperasi simpan pinjam berupa uang Ataupun kooperasi pertanian Untuk pengumpulan barang-barang hasil pertanian Seperti beras, gabah, dan sebagainya Selanjutnya masih di bidang pertanian juga Ada sistem line system Sistem pengaturan pertanian secara efisien untuk meningkatkan produksi pangan Line system ini biasanya Pemerintah pendudukan Jepang mengatur pertanian dengan cara Memberikan contoh bibit-bibit unggul Terus memberikan pupuk yang efisien untuk menunjang pertumbuhan padi Dan sistem pengolahan Pengolahan hasil pertanian di lubung-lubung beras dan sebagainya Jadi sistem ekonomi di masa Jepang itu Memang mayoritas itu didukung untuk kepentingan Jepang Dalam menghadapi Perang Asia Timuraya Jadi kebutuhan pokok yang sangat dikejar disini Salah satunya adalah kebutuhan dibilang pertanian Karena tentara Jepang juga makan nasi Nasi dari mana? Dari tanaman padi Jadi sistem pertanian padi sangat maju Di masa pendudukan Jepang Namun tentara Jepang doang yang dapat padi yang layak Sedangkan rakyat Indonesia ya Istilahnya dapat sisa-sisanya ya Mirisnya seperti itu Banyak yang kelaparan Karena makanan itu hanya ditujukan bagi tentara Tentara yang akan berangkat kebedaan perang nanti Begitu kebijakan ekonomi Selanjutnya terakhir ada kebijakan bidang budaya Pertama pemerintah pendudukan Jepang mengharuskan Atau mewajibkan rakyat Indonesia agar menghormati bendera Hino Maru Bendera yang backgroundnya putih dan ada bundaran merah itu ya Bendera Jepang sekarang Hino arti matahari Maru itu bulatan Bulatan matahari Dan Kimigayo Jadi rakyat Indonesia itu harus hafal Dan harus bisa menyanyikan lagu Kimigayo Karena Kimigayo inilah yang dianggap Sebagai lagu kebesaran bangsa Jepang Seluruh wilayah yang dikuasai Jepang Harus bisa mengumandangkan lagu ini Lagu kebangsa Jepang Kebijakan berikutnya Pemerintah pendudukan Jepang Mewajibkan praktik seikerei Seikerei itu semacam praktik Membukukan badan ke arah Istana Kaisar Jepang di Tokyo Membukukan badannya itu mirip seperti gerakan ruku Dalam sholatnya umat Islam ya Seikerei Nah selanjutnya Sejak 1 April 1942 Jam di Indonesia mengikuti jam di Jepang Yaitu Contoh kalau di Indonesia sekarang jam 9 9 pagi Di Jepang sudah jam 11 Jadi 2 jam lebih awal ya kalau di Jepang itu Nah itu dia Jamnya lebih awal 2 jam Terus Sejak 29 April 1942 Ditetapkanlah yang namanya kalender sumera Kalender ini Kalau disandingkan Atau dibandingkan dengan kalender masehi Kalender yang kita gunakan sehari-hari sekarang Sama dengan begini perbandingannya Tahun 1942 1942 masehi Sama dengan tahun 2602 kalender sumera Ternyata Untuk kalender sumera ini Kita harus menambahkan 660 tahun Ke kalender masehi Jadi kalau sekarang 2021 Kalau ditambahkan dengan 660 tahun Jadi berapa Berarti kan tahun Sekitar 2020 ya 2021 Sorry 2021 itu 2681 Kalender sumera Sekarang gitu Nah kalender sumera ini Dihitung sejak Masa bertahtanya Kaisar Jimu Kaisar Jepang pertama nih Nah Kaisar Jimu ini Mulai bertahta Di tahun 660 sebelum masehi Gitu Ini kalender sumera Dan bukti Dari penggunaan kalender sumera ini Kita bisa lihat Hingga sekarang Dimana Dinas kaproklamasi Ada di bagian mana Nanti di materi berikutnya Kita bahas Nah Wajiban merayakan Ada lagi Kewajiban merayakan Tancho Setsu Atau perayaan Hari ulang tahun Kelahiran Kaisar Hirohito Setiap tanggal berapa Dilaksanakannya Setiap tanggal 29 April Kaisar Hirohito Lahir di tahun 1961 Jadi sejak 29 April 1942 Sampai 29 April 1945 Rakyat Indonesia Diharuskan Pemerintah pendudukan Jepang Untuk merayakan Tancho Setsu Nah Selanjutnya Pemerintah pendudukan Jepang Menggerakkan propaganda budaya Melalui organisasi Bernama Kemin Bunkasidoshu Pusat kebudayaan Yang mewadahi Perkembangan budaya Indonesia Selain budaya Indonesia Di sini dimasukkan juga Pengaruh budaya-budaya Jepang Seperti pengajaran bahasa Jepang Pengajaran huruf Hiragana Huruf katakana Dan huruf kanji Bahkan lagu-lagu Jepang Juga diperkenalkan Melalui lembaga ini Oke Nah Dalam propaganda budaya Masa pendudukan Jepang Kita lihat dua video Yang menunjukkan Tentang Seikei Rei Dan tentang Tancho Setsu Yuk kita simak Ini pertama yang tentang Seikei Rei Tuan-tuan Saya nyonyonya Semua anggota Sudah berkumpul Mari kita mulai Keminjirai Tuan-tuan Saya nyonyonya Diminta Menghadap Ke arah Istana Tukyu Tuan-tuan 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 Segret Tuan-tuan 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 Mengenai Tuan-tuan Tuan-tuan Untuk berterima kasih Kepada Prajurit-prajurit Nippon Maksud Tuan-tuan Silahkan duduk kembali Oke itu dia tampilan dari Bagaimana contoh praktik Saya kira di masa penulukan Jepang Dan selanjutnya kita Ke video tentang Tanjo Setsu Maaf Tuan-tuan teknis Senjo Setsu Hari perayaan Maulut Teno Heka Yang pertama kalinya diramaikan di Jawa Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian Untuk merayakan hari Maulut Teno Heka itu Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih Atas kegiatan Dainitpon Yang sudah melepaskan Tanah Jawa Dari belenggu imperialisme Belanda Oke itu dia video ilustrasi tentang Rakyat di Pulau Jawa yang diharuskan Jepang Untuk merayakan hari kelahiran Kaisar Hirohito ya Teno Heka Teno Heka itu kata lainnya adalah Paduka yang mulia Teno itu Kaisar Paduka yang mulia Kaisar Teno Heka Heka itu paduka yang mulia Nah demikianlah itu Tentang propaganda budaya ya Jadi dari video tentang kolaborasi Bung Karno dengan pemerintah pendudukan Jepang Terus promosi Romusa lewat Mas Pekerja tadi Terus video Seikere Video Tanjo Setsu itu adalah Contoh propaganda budaya yang diterapkan oleh Pemerintah pendudukan Jepang Lewat apa? Media, video, dan film Jadi di masa itu sudah ada Semacam media propaganda berupa film Nah itu diproduksi oleh cabang dari Organisasi KMN Bunga Shidosyo Nama cabang organisasinya adalah Nihongo Egasha Lembaga penyiaran film Berbahasa Jepang Oke Nah Cukup materi bagian dua Tentang masa pendudukan Jepang kali ini Tentang Masa kebijakan pendudukan Jepang Sudah selesai